Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini, kami akan berbagi terkait tutorial mendaftar beasiswa pasca sarjana di King Abdul Aziz University pada tahun 2022 Selanjutnya ada 3 hal penting yang perlu kalian ketahui Yang pertama adalah mengapa King Abdul Aziz University Yang kedua adalah timeline atau waktu Yang ketiga adalah dokumen yang diperlukan Selanjutnya, mengapa King Abdul Aziz University Yang pertama, dari ranking Dari ranking universitas King Abdul Aziz University menduduki ranking 109 dunia berdasarkan QS ranking Dan King Abdul Aziz University merupakan ranking pertama Dalam lokasi atau wilayah di Middle East and North Africa region Dan saat ini menduduki ranking 44 untuk kategori di Global University Selanjutnya, King Abdul Aziz juga mendapatkan peringkat 190 dunia Dalam Times Higher University atau Times Higher Education Ranking Dimana pada tahun lalu mendapatkan peringkat 50 besar dunia berdasarkan impact ranking Dan kategori reputasinya di 176 sampai 200 Dan untuk lebih detailnya, kalian bisa tahu terkait ranking berdasarkan subjek atau kategori Atau bidang yang ingin kalian daftar Seperti ketika adalah jurusan-jurusan yang menjadi pilihan Di antaranya seperti farmasi atau farmakologi Mendapatkan peringkat dunia atau peringkat World University Ranking by Subject adalah 46 Sedangkan untuk kategori komputer science ada di 59 Ranking ini bisa kalian ketahui ketika kalian membuka QS Top University Ranking Selanjutnya, apa aja sih scholarship benefit yang bisa kalian dapatkan ketika mendaftar King Abdul Aziz University Yang pertama adalah Monli Stiban Atau beasiswa bulanan yang bisa kalian dapatkan Berapa sih besarannya, kisarannya? Kurang lebih untuk pas kasarnya yang ada di 1800 hingga 1900 Dan yang kedua adalah Fully Funded Tuition Fee Jadi kalian dibebaskan untuk membayar, tidak membayar kuliah Dan selanjutnya adalah Free Accommodation atau tempat tinggal Seperti bisa kita lihat dalam gambar berikut Dan selanjutnya adalah Free Transportation Seperti bis yang bisa kita gunakan untuk ke kampus Ini adalah gratis Dan selanjutnya adalah Annual Round Trip Ticket Atau tiket tahunan untuk pulang pergi ke Indonesia selama 1 tahun selama 1 kali Dan selanjutnya adalah Free Healthcare atau fasilitas kesehatan gratis Yang bisa kalian dapatkan di dalam hospital di lingkungan King Abdul Aziz University Selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah Timeline Kapan sih deadline-nya atau timeline-nya agar berkas atau dokumen kalian bisa diterima Yakni adalah maksimal application deadline adalah 15 Maret di 2022 Dan selanjutnya dokumen apa saja yang diperlukan Yang pertama adalah yang perlu diperlukan adalah tadi adalah Transkrip dokumen dan juga ijasa dan transkrip Dimana untuk transkrip sendiri adalah minimalnya adalah 3,75 dari 5 Jika menggunakan skala 5 Jika menggunakan skala 4 usahakan kalian memiliki IPK 3,5 atau di antara 3 sampai 3,5 Dan selanjutnya adalah Tufel IPT atau IELTS score Dimana ini juga menjadi persyaratan yang kedua Bisa kalian lihat disini adalah di skornya adalah 500 Ini untuk di duata di 2015 Untuk yang terupdate kita baru cek di website-nya Tapi masih sama dimana admission requirement untuk Tufel IPT atau IELTS masih sama di 2015 Tapi barangkali lebih baiknya di atas dari skor ini Misalnya IELTS Anda atau teman-teman 6 ataupun 5,5 malah lebih bagus Seperti 5,5 atau 6 Ataupun misalnya seperti menggunakan Tufel IPT di atas 61 Seperti 70, 80 sangat dianjurkan Dan selanjutnya yang ketiga adalah transkrip Tadi sudah saya sampaikan Yang keempat adalah dua rekomendasi Dari pemimpin, boleh pembimbing, boleh dekan Atau siapa aja yang terkait dengan Anda Yang kelima adalah statement of purpose Atau tujuan kalian belajar di King Abdul Aziz untuk apa Misalnya kalian ingin meneliti atau ingin melakukan suatu riset Terkait bidang robotika Atau sensor ataupun bidang-bidang lain Dan selanjutnya adalah yang keenam adalah kurikulum VT Atau bisa kita kenal sebagai CV Dan selanjutnya adalah copy of applicant passport atau passport kalian Dan kedelapan adalah supporting document Apa saja sih supporting document Seperti dokumen-dokumen penghargaan Sertifikat yang kalian dapatkan Sewaktu kalian mengikuti kegiatan workshop Atau kegiatan lain yang bisa menunjang Atau mendukung pemberi beasiswa Sehingga memilih kalian nantinya Jadi sebisa mungkin atau sebaik mungkin Kalian tetap mencantumkan atau mengirim dokumen tersebut Dan ini yang perlu salian ketahui Seperti link to apply and email Yang pertama adalah Ini adalah link utama Dimana ags.kau edusa ini utama Dan selanjutnya adalah Link yang kedua adalah informasi Di informasi di Vice Dean Chief of Graduate Study for International Student Dimana kalian ingin tahu Apa saja sih requirement-nya Seperti detail of requirement Seperti informasi Atau hal-hal lain Seperti yang Kalian ingin ketahui Dalam King Abdul Aziz Melalui Laman atau website Graduate Studies Yang selanjutnya adalah email Email penting dimana Kalian ingin Melakukan suatu Tanya jawab Atau ingin bertanya Misalnya ada yang Miss atau dokumen kalian Yang belum kalian ketahui Kalian bisa melakukan Atau mengirim email Di DGS Underscore Scholarship At KAU Dot Edu.sa Dan jangan lupa Deadline-nya adalah 15 Maret 2022 Dan ini adalah Link website Untuk Register Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Kita pindah ke Laman Yang pertama Kalian adalah Mendaftar Atau register Seperti di Belajar berbagi Ini saya menggunakan email ini Dan Apabila sudah Kalian pilih register Dan selanjutnya Kalian akan menerima Email Jawaban Atau Email dari DGSKU Yang menginformasikan Username Das Password Selanjutnya Kalian akan Membukanya di Link berikut Slash Login Dat SSP ESP Dan dimana Masukkan user account Dan juga password Sebagai contoh Ini saya sudah mendapatkan Username Das Password Dan selanjutnya Kita akan Isi Oke Untuk selanjutnya Pada Website Online application form For KAU Scholarship For non Saudi Student Yang pertama adalah Ada 5 step Disini Yang pertama adalah Personal data Yang kedua adalah Education Yang ketiga adalah Program yang akan Kalian pilih Atau kalian apply Dan yang keempat adalah Attached file Yang kelima adalah Confirmation Disini misalnya Kita masukkan Personal data Dari nama Nama sesuai dengan Yang di password Kemudian Nationality Passport number Passport expired date Hingga Alamat kalian Ini hanya Sebagai contoh Dan jika sudah Maka kalian pilih Save and continue Dan selanjutnya Kalian pilih nih Adalah Education Contohnya Country of Education Contohnya Di Indonesia Kalian pilih UGM Kalian pilih Fakultas Teknik Terus kemudian Jurusan kalian adalah Bidang IT Software Misalnya Kalian di Year of Graduation Di tahun 2018 Dan GPA Kalian di 4 Kalian 3,8 Terus untuk selanjutnya Yang di bawah Ada di Persyaratan Bahasa Inggris Apabila Kalian tidak Menggunakan Bahasa Arab Atau Islamic and Arabic Program Contohnya Kalian ingin menyertakan IELTS Skor kalian 6 Ini adalah Certificate Number Kemudian Kalian tes Pada Tanggal Berapa Ini adalah Tanggalnya 2 tahun Maksimal Pilih Save and Continue Dan selanjutnya Kalian pilih Program Calian tadi kan IT Kalian pilih Oh saya mau Di bidang IT Di bidang IT Ada bidang Yang pertama Untuk BSD Ada Information System Dan BSD Computer Science Dan pilih Computer System Atau Information Computer Science Atau Information System Pilih Salah satu Save and Continue Selanjutnya Adalah Apa aja sih Dokumen Yang ingin Akan disertakan Adalah Yang pertama Adalah Passport Yang kedua Adalah Graduation Certificate Atau IJASA Yang ketiga Adalah Transcript Yang keempat Adalah English Language Exam Certificate Atau Kecakapan Bahasa Inggris Yang kelima Dan ke enam Adalah Rekomendasi Yang ketujuh Adalah Curriculum VT Atau CV Yang kedelapan Adalah Settlement of Purpose Ke sembilan Foto Kemudian Ke empat Dokumen Terakhir Adalah Supporting Dokumen Jadi pilih Empat dokumen Utama Yang akan Kalian upload Atau Kalian sertakan Dalam Website Ini Atau Yang akan Kalian Submit Tapi Jika kalian Merasa punya Banyak dokumen Caranya Gimana Jadi caranya Adalah Jadikan Satu Melalui File Word Atau Kalian PDF Kalian Submit Di Beberapa Ini Di Other Satu Other Dua Sampai Other Tiga Selanjutnya Jika sudah Maka pilih Next Dan Selanjutnya Adalah Konfirmasi Jika sudah Selesai Selamat Mencoba Jika ada Pertanyaan Kalian bisa Menghubungi Email dari DGS Undercloud Scholarship KAU Melalui email Atau Kalian bisa Menghubungi Melalui Twitter Instagram Dari King Abdul Lasi Sendiri Selamat Mencoba Dan Semoga Berhasil Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika sudah Selamat Terima kasih.